Intro Damaikan hati, sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi, Pasuruan Intro Allah subhanahu wa ta'ala Memerentahkan Manusia Menciptakan manusia Adalah semata-mata untuk ibadah Kepadanya Aku tidak ciptakan Manusia dan jin Kecuali untuk mereka Beribadah kepada aku Firman Allah Bentuk-bentuk ibadah yang wajib Sebagaimana diterangkan dalam Rukun Islam Solat lima waktu Berpuasa Ramadhan Bagi yang kaya Mengeluarkan zakat Bagi yang mampu berhaji Itu semuanya harus didasari Dengan ikhlas Dan iman Banyak solat Tapi tidak ikhlas Tidak diterima oleh Allah Puasa terus Tapi tidak ikhlas Ditolak oleh Allah Banyak mengeluarkan harta Tapi ingin dipuji Oleh manusia Juga tidak sampai Kepada Allah Haji berkali-kali Haji Setiap tahun Tidak ikhlas Tidak mabrur hajinya Semua harus Didasari Ikhlas Tidaklah mereka Diperintahkan Kecuali untuk Mereka beribadah Kepada Allah Mengikhlaskan Dalam urusan Agama Ketika Rasulullah Ditanya Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ditanya tentang Seseorang Yang beramal Karena Allah Dan juga Kepingin dipuji Oleh manusia Bagaimana itu Ada orang Dia beramal Bangun masjid banyak Tapi dia Juga pamer Kepingin dipuji Sama orang Ada orang Banyak membantu Tapi dia pamer Kepingin dipuji Sama orang Turunlah ayat Yang berbunyi Turunlah ayat Yang berbunyi Faman kena Yerjuli Kha'arabbih Fari'amal Amalan Salihau Wa la yushrik Bi'ibadati Rabbihi Ahadah Maka syaratnya Dia beramal Soleh Dan tidak Menyekutukan Allah Dalam Amalnya Dengan seorangpun Murni Karena Allah Apa sih artinya Ikhlas Ikhlas itu Dalam Segi bahasa Akhlaso Yukhlisu Ikhlason Sama Dengan Safa Yusofi Tasfiatan Membersihkan Memurnikan Kalau ada Petani Dia tadi Itu Mili'i Kerikil Mili'i Pasir Daripada Gabanya Itu namanya Akhlaso Yukhlisu Disisihkan Selain Gabah Demikian juga Amalnya Kita Disisihkan Selain Allah Itu Adalah Akhlaso Yukhlisu Al Amal Liwajhillah Beramal Karena Allah Subhanahu Urusan Tunyo Disisihkan Kepingin Dipuji Sama Makhluk Disisihkan Khusus Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Namanya Ikhlas Sebaliknya Kalau ada Orang Tendensinya Hanya Untuk Makhluk Berarti Bukan Untuk Allah Dia Ditolak Allah Itu Tidak Mau Kalau Tidak Murni Dikatakan Dalam Beberapa Keterangan Orang Itu Kalau Tidak Ikhlas Dalam Amalnya Seperti Orang Berkirim Surat Misalnya Berkirim Surat Kepada Temannya Yang Ada Di Banyu Bangi Dengan Ini Saya Beritahukan Itu Dan Ini Macem Macem Surat Penuh Dari Taufik As-Sakaf Dilempit Itu Kitabnya Dimasukkan Amplop Dikasih Alamat Surabaya Amplopnya Untuk Fulan Bin Fulan Di Surabaya Jalan Ini Masukkan Kepos Sampai Banyuwangi Atau Sampai Surabaya Sampai Surabaya Kan Kenapa Alamatnya Ke Surabaya Isinya Ke Banyuwangi Tetap Sampainya Ke Surabaya Solat Bentuknya Ibadah Haji Bentuknya Ibadah Tapi Niatnya Alamatnya Untuk Manusia Tidak Tidak Sampai Kepada Allah Tidak Sampai Kepada Allah Sama Dengan Kirim Surat Tadi Itu Sujud Tidak 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 kamu bukan karena aku kamu sholatnya bukan untukku kamu hajinya bukan untukku kamu haji kamu sholat kamu puasa kamu sedekah untuk makhluk minta sendiri pahala sama mereka karena itu yang ikhlas murnikan amal itu karena Allah subhanahuwata'ala Hai orang kalau nggak ikhlas munafik pura-pura jadinya Hai ciri-cirinya orang yang ikhlas Hai ini sampean teliti diri sampean ini ciri-cirinya orang yang ikhlas Hai amalnya itu sama sendiri atau di muka orang sama Hai wah di muka orang sholatnya banyak sendiri nonton TV Hai ikhlas itu biasanya Hai kalau ada di muka orang tasme diputer Hai kalau nggak ada orang-orang udah ngerasani orang Hai itu ya orang yang gak ikhlas karena itu samakan kalau untuk Allah sendiri atau di muka orang jangan berubah Hai artinya jangan berubah kebaikannya Hai wah saya nggak mau sholat berjamaah takut nggak ikhlas Hai ini bukan berubah kebaikannya ini Hai justru tetap kejelekannya Wah saya nggak berani baca Quran ada di masjid kenapa takut nggak ikhlas Hai yang tetap baca Quran sendiri baca Quran juga di masjid sama sholat di rumah sholat juga di masjid sama itu namanya ikhlas bukan berarti nggak mau sholat di masjid nggak tahu nggak mau baca Quran di masjid ini ninggalkan amal berarti kamu ikhlas itu kholas namanya enggak ada apa-apa hanya itu Hai ikhlas itu udah beribadah Hai murni untuk all itu ikhlas hai 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 akhli sini ya fi amalik ya fikal khalil minal amal yang ikhlas kalau beramal yang bagus niatnya murnikan untuk Allah sedikit cukup jadi besar Hai titik tapi ikhlas nilainya gede Hai nilainya besar Hai besar kalau nggak ikhlas nggak ada nilainya Hai kenapa ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ceritakan Hai ini ikhlas ini Hai dahulu ada seorang ahli ibadah hidupnya ibadah selalu bertahun-tahun ibadah kepada Allah Hai akhirnya dia dapat laporan daripada orang-orang bahwa di satu daerah deket dia Hai kota tidak jauh daripada tempatnya dia ada satu pohonan yang disembah oleh penduduknya Hai dikasih informasi bahwa di daerah tidak jauh dari tempatnya ada orang-orang nyembah pohon Hai pegel ini orang yang ada ibadah Hai bener cerita itu bener laporan itu Iya bener diambil pecoknya bawa Hai dia berjalan menuju ke tempat itu untuk dipotong itu pohon mau ditegur itu pohon Hai bingung iblis duh ada orang mau negur pohon Hai padahal itu adalah satu bentuk kesyirikan hai 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 langsung iblis menghadang Hai ini biasanya orang kalau beramal iblis itu kebingungan berusaha untuk rusak amalnya Hai iblis menghadang orang tadi itu dalam bentuk orang yang tua Hai kaya Pak Ustadz kono Hai ditegur Aina turit mau kemana kamu Hai uri doan aktwa asya saya mau tegur itu pohon hai 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 ada apa sih kamu ngurusi pohon itu biar aja Hai kamu sekarang ninggalkan ibadahnya kamu Hai kamu kan seharusnya ngatur ibadahnya kamu kok ribut dengan selain ibadah sih kamu itu Hai ini juga ibadah negur pohon itu karena itu mengakibatkan syirik kata orang tadi itu Hai kata si iblis jangan macam-macam itu pohon milikku Hai nggak mungkin kamu akan bisa menegur itu katanya langkai dulu mayatku kata si iblis pakir yang marah lu kamu mau menghalangi aku untuk Hai menumpas kesidikan beklai tukaran Hai dengan gampangnya orang yang ngali ibarat dibanting itu iblis diinjek dadanya diduduki mau di cekik itu iblis Hai kata iblis udah udah damai-damai-damai tak luk Hai coba lepaskan aku aku mau ngomong mau apa kamu begini ya kamu kan bukan nabi kamu kan bukan rasul yang tugasnya mengajak orang-orang untuk kembali kepada ajaran Allah kamu kan disperintahkan untuk ibadah udah ibadah aja lawang bukan tugasnya kok kamu itu ada pasti kok bingung Hai kalau Allah menghendaki pasti Allah mengutus nabi di ke daerah itu Hai pasti diutus rasul kepada mereka untuk melarang mereka menyembah itu pohon Hai lho Hai kamu kamu menghalangi aku lagi katanya sudah kapok Hai iya tapi kan kamu jangan ngurusi orang kamu itu dan ini waktu karan lagi banting lagi itu iblis Udah nggak mampu iblis ini ujian yang paling besar sampai ingat-ingat ini Hai udah Hai marilah kita damai aja duduk bersama begini ya Hai kamu kan kepingin manfaat sama orang Iya Hai saya mau memotong pohon menegur pohon untuk manfaat Hai kamu kan orang melarat Hai kamu orang enggak punya kan Hai makannya makanan saja tunggu dikirim sama orang terus terus apa maksud kamu begini Hai udahlah kamu kembali ke rumah kamu kamu ibadah yang banyak saya akan kirim setiap hari dua dinar ambil keperluan kamu keperluan kamu selebihnya untuk keluarga kamu dan kamu bisa membagi ke santri-santri kamu enak kan akhirnya kamu manfaat akhirnya kamu manfaat ibadahnya tambah lancar enggak terganggu kamu pun juga bisa nyenangkan keluarga dan kamu juga bisa membantu orang-orang yang di sekitar kamu mikir ini orang kena duit mikir ya mikir ini orang iya ya saya bukan Nabi Allah apa bingung-bingung yang penting saya enggak maksiat yang penting saya terus ibadah terus nggak perlu repot biar aja maksiat terjadi biar aja kekufuran ada dong itu juga kehendak Allah iya wis bener tak kamu itu mau ngirim uang setiap hari iya bener iya udah aminah pulang gak jadi tidur orang tadi itu besok bangun dari tidur bener ada uang dua dinar wah enak ya wah dia mulai kasih keluarganya macam-macam makanannya mulai enak besok lagi bangun dari tidur ada lagi uang wah hebat seneng dah nggak terganggu ya enak kalau punya uang banyak hari ketiga juga begitu hari keempat nggak ada loh tarik cari loh kok nggak ada uangnya oh mungkin lali mungkin lupa hari berikutnya nggak ada emosi marah marah yang pertama ikhlas marah yang kedua karena nggak dapat duit ambil becoknya berangkat lagi mau ditegor itu pohon di tengah jalan ketemu sama iblis eh mau kemana udah kamu pengkhianat minta dia saya mau tegor itu pohon nggak usah tegor-tegoran kalau sekarang macam-macam tak banting kamu kata iblis loh nantang kamu kamu sudah kalah berapa kali sama aku ayo coba kalau sekarang baru melangkah dibegal sama iblis diserimpung sama iblis jatuh dia diinjek diduduki dadanya mau diteke sama iblis ayo terus loh tak sembelai kamu kata iblis tak potong leher kamu nggak usah potong pohon kamu yang usah potong-potong sekarang kaget itu orang yang ahli ibadah kaget dia bagikan seekor ayam yang mau disembelih gampang sekali gampang sekali akhirnya orang tadi menyatakan udah mau damai saya khalianni coba lepaskan aku aku kasih tau kok bisa ya kamu kemarin tak kalahkan kok sekarang gampang sekali ngalahkan aku kamu udah latihan kungfu kamu belajar karate dimana oh kamu kepengen tau liannaka gadabta awwala maratin lillah wakanat niyatuka al akhirah fasakhkharanillahu lak wahadil mara wadabta linafsik walid dunya fasara'atuka yang pertama marahnya kamu karena Allah niatnya kamu akhirat kalah aku iblis aku ini setan aku ini yang pertama kamu kalahkan bukan karena tenagamu kata setan kamu itu mengalahkan aku bukan karena kekuatanmu aku kalah yang pertama dengan kamu karena niat kamu untuk akhirat kamu ikhlas lillahi ta'ala kalah aku tapi kalau sekarang emang aku menang karena kamu bukan untuk Allah emosi harga diri ya tak banting kamu timbul satu pertanyaan kenapa sih wali songo itu wali memek songo bisa ngislamkan jawa semuanya timbul pertanyaan timbul pertanyaan kenapa lawang sekarang ulamanya me songo bisa mengislamkan jawa semuanya sekarang sekarang ulamanya sangang juta kenapa gak bisa ngislamkan tengger kenapa gak bisa ngislamkan bali malah banyak orang islam murtad resepnya resepnya kalau dulu itu ikhlas karena Allah akhirnya berhasil padahal susahnya setengah mati dulu kalau sekarang jalannya sudah asfal mobil macam-macam belum lagi kereta api ada lagi yang cepat pesawat terbang kalau dulu naik kuda itu pun gak ada jalan asfal hutan belantara harus mendaki gunung harus turun ke jurang sak jowoh iso islam kabe sak pula jawa sekarang ini lihat abib tokfik pengajian sekarang ini ada di masjid sini yang lainnya bisa dengerkan lewat radio enak kan belum lagi kalau televisi ngomongnya di Jakarta di pasur wani sondelok wani ngarep diwi enak gampang media cetak yang namanya koran yang namanya majalah yang mana itu banyak sekali lah kok gak iso kesusian yang cerama wakil kenapa kok bisa kalah dengan yang dulu intinya sana menang niatnya menang ikhlasnya kita banyak untuk tendensinya kalah karena itu inti orang beramal kalau kepingin mau diterima harus ikhlas gak ikhlas jadi munafik gak percaya saya gak percaya kalau sholat itu akan dapat pahala saya gak percaya kalau puasa itu ajaran agama hukumnya kafir nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man tazayyana bi'amalil akhira wahwa la yuriduha wa la yatrubuha lu'ina fis samawati wal art siapa orang yang menghiasi diri dengan amal akhirat sembahyangi digayai pura-pura melbunyang masjid pura-pura tujuan nyolong sandal pura-pura dia bagai serban nasihat tujuannya cari amplop maka orang itu dilaknat di langit-langit Allah dan di bumi laknat attarru min rahmatillah diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bahkan siapa yang nunjuk-nunjukkan kepada manusia lebih daripada rasa takutnya yang ada dalam hatinya hatinya biasa-biasa nangisi di get-get no sebetulnya dia biasa-biasa tapi dihusuk-husukkan muka orang itulah orang munafik wah kadang-kadang nangisi direkam hadir hall di sulu misalnya direkam nangis guguk-gugu dia setelah nangis setelah selesai acara dicetek supaya nangis aku nangis ditutup kalau mau nangis jam 2 malam bangun menghadap kiblat nangis itu bagus cerit-cerit mukanya manusia kok nangis itu sendiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu yang baik saudara itu namanya ikhlas wa rajulun dakarallah khalian fafadat aina kata nabi s.a.w karena itu jangan berubah-ubah jadi orang yang tetap sendiri juga baik di muka orang juga baik di rumah juga ibadah di masjid juga ibadah di pondok jadi santri yang baik kemudian pulang ke rumah tetap tidak berubah-berubah ikhlas di pondok jadi santri di rumah jadi koboi di masjid nangis di rumah nyanyi ini orang berubah-berubah usahakan orang jadi orang yang ikhlas maka anda menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang ikhlas menerima segala amal soleh kita amin ya rabbal alamin ada permintaan surat al-fatihah untuk syarifah nawira yang sakit dan juga untuk habib alwi bin abu bakar al-haddar yang meninggal dunia surat al-fatihah juga untuk ustadz haji sya'rani yang sakit dan juga surat al-fatihah apa ini untuk murtiyah ya sungi wetan yang meninggal dunia mudah-mudahan yang sakit Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat dihilangkan segala penyakitnya dan mudah-mudahan kita semuanya keluarga kita yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit yang dohir maupun batin yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan dan dosanya Allah terima segala amal kebaikannya kuburnarnya dijadikan kebunan surga diselamatkan daripada adab Allah dan nantinya dimasukkan surga Allah amin keluarga yang ditinggal mudah-mudahan jadi keluarga yang soleh anak-anaknya jadi anak yang bermanfaat dunia sampai akhirat ala hadini ya kuni ya saliha wa ilah adudu Nabi al-Fatiha al-amina rahman rahman alaikum dini ya kera la ilah illallah al-mawjur fi kulli zaman la ilah illallah al-mawjur fi kulli zaman la ilah illallah al-mawjur fi kulli makan la ilah illallah al-mawjur fi makan la ilah illallah al-mawjur al-mawjur fi kulli lisan al-mawjur 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 la ilah pa'il la ilah ilah allah al-mawjur 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 ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصل الله على سنة محمد وعلى آله وصابه وسلام والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا أشرفنا على لضا أشرفنا فتوب علينا تغسل كل حوبة واشتر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والأهل والإخوان وسائر الخل واغفر لوالدينا وغفر لوالدينا واغفر لوالدينا ويأيهم أو جيرة أو صحبة La'bik tisabin minna Bil-Mustafa Rasul Nuh Allah bi-kulli suli Salla wa sallam Rabbi Alayhi ad al-habbi Wa alihi wa sahabi Adara taashi sahabi Walhamdulil ilahi Fil-bar'i wa tanahi Walhamdulil ilahi Fil-bar'i wa hana rabbika Rabbil izati amma yasifun Wasalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi Rabbil alamin Al-Fatiha Damaikan hati Sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan Walhamdulillahi Rabbil al-Fatiha Damaikan hati Bikki Maksudilahi